Intro Oke hai, berjumpa lagi tadi dalam channel ini Oke pada hari ini apa yang Edman ingin kongsikan kepada anda semua perkataan dengan isu-isu panas seperti biasa lah Nah, jadi bagi siapa yang baru saja melihat channel ini jangan lupa bantu Edman tekan butang subscribe dan tekan juga pada butang lonceng supaya anda sentiasa mengikuti perkembangan di dalam channel Edman ini Bagi yang telah lama, Edman ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda karena anda telah memberi Edman satu sokongan yang amat besar dan bermakna untuk di Edman Semoga channel ini berkembang sepenuhnya Oke baiklah, hari ini apa yang Edman ingin kongsikan kepada anda ialah berkaitan dengan Anwar Saya pikir pasal gerai bukan gedung tertinggi katanya Anwar Datu Sri Anwar Ibrahim menegaskan tanggung jawabnya sebagai Perdana Menteri adalah memberi keutamaan kepada soal kehidupan dan kebajikan rakyat bukan memikirkan pemindaan bangunan mega yang gak sebagai legasi Sehubungan itu, beliau mengarahkan tindakan diambil bagi membantu rakyat terutama di bandar besar yang ramai masih hidup dalam keadaan daif selain nasib peniaga kecil serta penjajah namun segala perancangan bagi mencapai tujuan berkenaan mesti mematuhi prinsip tata kelola Katanya sebagai Perdana Menteri mula nak fikir gedung tinggi sahaja Mari datang Perdana Menteri ini saya pikir gerai dan saya mulakan dengan gerai penjajah dan peniaga kecil mesti bersih dan cantik seluruhnya katanya Anwar Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ilmu Perdana bersama ahli akademik dan warga Institusi Pengajian Tinggi di Seri Perdana di Putrajaya Yang turut hadir Menteri Pendidikan Fadilana Siddiq Menteri Agama Datuk Dr. Mohd Naim Wakil Kumpulan 70 Profesor Melayu Akademik Sains Islam Malaysia dan Institusi Darul Esan Bagi Kuala Lumpur Anwar berkata soal gerai penjajah dan peniaga kecil antara yang dibangkitkannya dalam pertemuan dengan pengurusan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL semalam Katanya Beliau memberi tempoh 3 bulan kepada DBKL untuk mengemukakan laporan berhubung cadangan mengindahkan gerai penjajah di sekitar kawasan Bandaraya ini Katanya Beliau memberi tempoh 3 bulan kepada DBKL untuk mengemukakan laporan berhubung cadangan mengindahkan gerai penjajah di sekitar kawasan Bandaraya ini Apa yang dikatakan Anwar Saya ke DBKL dan saya tidak bersihkan indahkan pelancongan ekonomi tetapi mesti ikut prinsip tetakolola dan paling utama saya nak buat Kuala Lumpur ini tempat gerai diindahkan jangan fikir gedung tinggi sahaja Saya diberitahu dalam 3 bulan diberi laporan kepada saya menurut Perdana Menteri isu kedua yang dibangkitkan dalam pertemuan dengan DBKL adalah perumahan Perdana Menteri berkata kemampuan hidup masyarakat dan rakyat biasa perlu diperjuangkan oleh kerajaan Bukannya untuk Perdana Menteri Kabinet atau Parti Politik Anwar semalam mengadakan pertemuan dengan pengurusan tertinggi DBKL dan menjadi lawatan kerja pertamanya ke Ibu Pejabat PBT selepas dilantik sebagai Perdana Menteri di mana beliau mendengar taklimat serta penerangan mengenai pengurusan dan hal ehwal DBKL selepas taklimat bersama pengurusan tertinggi DBKL Perdana Menteri kemudiannya mengadakan pertemuan dengan ahli parlimen sekitar Kuala Lumpur juga secara tertutup menurut Perdana Menteri isu kedua yang dibangkitkan dalam pertemuan dengan DBKL adalah perumahan Perdana Menteri berkata kemampuan hidup masyarakat dan rakyat biasa perlu diperjuangkan oleh kerajaan bukannya untuk Perdana Menteri Kabinet atau Parti Politik Anwar semalam mengadakan pertemuan dengan pengurusan tertinggi DBKL dan menjadi lawatan kerja pertamanya ke Ibu Pejabat PBT selepas dilantik sebagai Perdana Menteri di mana beliau mendengar taklimat serta penerangan mengenai pengurusan dan hal ehwal DBKL selepas taklimat bersama pengurusan tertinggi DBKL Perdana Menteri kemudiannya mengadakan pertemuan dengan ahli parlimen sekitar Kuala Lumpur juga secara tertutup menurut Perdana Menteri isu kedua yang dibangkitkan dalam pertemuan dengan DBKL adalah perumahan Perdana Menteri berkata kemampuan hidup masyarakat dan rakyat biasa perlu diperjuangkan oleh kerajaan bukannya untuk Perdana Menteri Kabinet atau Parti Politik Anwar semalam mengadakan pertemuan dengan pengurusan tertinggi DBKL dan menjadi lawatan kerja Pertamanya ke ibu pejabat PBT selepas dilantik sebagai Perdana Menteri di mana beliau mendengar taklimat serta penerangan mengenai pengurusan dan hal ehwal DBKL selepas taklimat bersama pengurusan tertinggi DBKL Perdana Menteri kemudiannya mengadakan pertemuan dengan ahli parlimen sekitar Kuala Lumpur juga secara tertutup oke baiklah setakat itu saja info ringkas info-info panas dari DME pada hari ini nampaknya DBKL kini ya diminta dibagi tempoh selama 3 bulan untuk memberikan maklumat sepenuhnya kepada Perdana Menteri ke 10 kita semoga dengan urusan dan apa yang ingin Perdana Menteri lakukan kepada rakyat ini berjalan dengan lancar dan tidak ada sebarang sangkut-menyangkut seperti lompat sini lompat sana hoi ya hoi oke sekat itu sejalah info ringkas dari DME pada hari ini salam jumpa dan salam kenal semua bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati